Hai guys kembali lagi dengan aku Tari Terima kasih karena sudah mengklik video ini dan selamat datang di Baik teman-teman dalam video ini kita akan membahas mengenai kasus pembunuhan terbesar yang terjadi di Korea Selatan Bahkan pelakunya ini selain memperkosa dia juga membunuh korban-korbannya Dan yang membuat kasus ini menjadi menarik yaitu polisi membutuhkan 33 tahun untuk memencahkan kasus ini teman-teman Bahkan saking besarnya kasus ini pada tahun 2003 kasus ini diangkat ke layar lebar dengan judul Memories of Murders Baik tanpa basa basi lagi ayo kita bahas Jadi kasus ini terjadi di Hwasong Provinsi Gyeonggi yang jauhnya 42 km dari Seoul Kota Hwasong tidak terkenal seperti kota-kota lainnya di Korea yang memiliki daya tarik untuk wisatawan dalam berkunjung Akan tetapi teman-teman banyak wisatawan ketika pergi ke Korea dia bertanya di mana sih letak kota Hwasong itu berada Tahu alasannya? Itu karena kota Hwasong ini memiliki sejarah yang buruk karena pernah terjadi kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap perempuan Bahkan kasus ini menjadi kasus terburuk yang pernah terjadi di Korea Selatan Jadi teman-teman kasus ini terjadi pada tahun 1986-1991 Dan selama itu kota itu diliputi dengan ketakutan masal di mana banyak perempuan yang diculik, diperkosa, bahkan dibunuh secara sadis Jadi teman-teman pada saat itu banyak sekali orang tua yang merasa ketakutan saat melihat anak perempuannya pergi keluar rumah sendirian Terutama pada malam hari meskipun itu hanya untuk berbelanja Kasus ini bermula pada tanggal 15 September 1986 di mana ditemukannya wanita parubaya yang meninggal dengan kondisi terikat dengan pakaiannya sendiri Lalu di tahun-tahun selanjutnya kasus yang sama terus berulang Polanya sama di mana perempuan parubaya meninggal dalam keadaan tercekik dengan pakaiannya sendiri Beberapa lokasi ditemukannya mayat berada di ladang, sawah, dan saluran air Pada saat itu polisi merasa kebingungan dalam memecahkan kasus pembunuhan tersebut Selain pola pembunuhan terhadap korbannya secara acak Dan pada saat itu sistem pemeriksaan DNA belum secanggih sekarang Itulah yang membuat pelaku dapat berkeliaran selama bertahun-tahun Hingga akhirnya nih teman-teman Ada satu korban yang berhasil lolos dan langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian Setelah menerima laporan dari sang korban Polisi pun langsung mendatangkan spesial sketch sewajah Dan sang korban pun langsung menjelaskan ciri-ciri dari sang pelaku Jadi sang korban ini menjelaskan ciri-ciri dari pelaku Seperti pria kurus yang usianya sekitar 20 tahunan Dan tingginya yang 165 hingga 170 cm Rambutnya itu pendek, tipe sporty, mungkin sekitar seginian ya teman-teman Dan matanya itu tidak ada kelopak ganda dan hidungnya itu mancung Selain itu digambarkan juga pelaku ini memiliki tangan yang lembut Polisi juga menyatakan bahwa tersangka ini memiliki golongan darah B Jadi setelah beberapa jam akhirnya polisi dapat menerima sketsa wajah dari pelaku tersebut Tapi menunggu lama polisi pun langsung menyebarkan sketsa wajah pelaku di surat kabar, koran, dan poster Berharap apabila ada orang yang melihat wajah yang menyerupai pelaku Agar langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian Polisi Korea Selatan langsung menggerakkan 2 juta personilnya Untuk menyisir 678 km daerah pembunuhan tersebut Dan kalian tahu teman-teman, itu merupakan jumlah personil terbanyak sepanjang sejarah kepolisian di Korea Selatan Selama bertahun-tahun, polisi tidak menemukan hasil maupun bukti dalam kasus ini Kita bisa bayangkan betapa sedihnya keluarga korban pembunuhan ini teman-teman Mereka hanya ingin keadilan terhadap kasus ini Bahkan tidak banyak juga keluarga korban yang merasa pihak kepolisian setengah hati dalam proses pencarian pelaku Dan usaha dari kepolisian ini terkesan agar dapat diliput oleh media dan mendapat simpati dari warga Korea Selatan Hingga setelah 33 tahun berlalu, tepatnya pada akhir September 2019 Kepolisian daerah Gyeonggi Selatan berhasil mengungkapkan pelaku pembunuhan yang terjadi di daerah Wangsong Dengan berbekal DNA pelaku yang tertinggal di pakaian korbannya Dan akhirnya polisi berhasil mencocokkan DNA yang ternyata DNA tersebut sama dengan seorang tahanan yang sudah lama mendekam di dalam penjara Yang bernama Lee Jun Jae Yang merupakan tersangka kasus pemberkosaan dan pembunuhan Akan tetapi bukan kasus yang terjadi di daerah Wangsong Namun di kota lainnya yang berada di Korea Selatan Bahkan nih teman-teman, ternyata Lee Jun Jae ini sudah mendekam di penjara sejak tahun 1994 atas kasusnya tersebut Belakangan ini diketahui bahwa Lee Jun Jae ini sedang berusaha mengajukan banding untuk bebas bersyaratnya Oke teman-teman, sebelumnya kita flashback dulu bagaimana awal mulanya Lee Jun Jae ini melakukan pembunuhan Bermula pada Desember 1986 Yang dimana Lee Jun Jae ini memiliki seorang istri Namun istrinya merasa bahwa Lee Jun Jae ini tidak dapat menafkainya Sehingga istrinya pun meminta untuk bercerai Setelah perceraian tersebut, Lee menjadi sangat depresi dan frustasi karena ditinggal oleh istrinya Tersebut membuat Lee langsung mendatangi adik iparnya yang merupakan adik dari sang istri yang pada saat itu berumur 19 tahun Awalnya Lee hanya ingin bercerita tentang kehidupannya Namun mungkin terpesona akan kecantikan sang adik ipar Akhirnya Lee mulai melecehkan dan memperkosa sang adik Awalnya Lee tidak bermaksud untuk membunuh sang adik Namun karena sang adik ini memberontak dan ingin berteriak Akhirnya Lee langsung menyekap mulut sang adik dengan pakaiannya Lalu mencekiknya hingga tersadakan diri dan akhirnya tewas Karena panik, Lee langsung mengikat badan sang adik dan langsung memasukkannya ke dalam keranjang Di tengah hujan salju, Lee membawa keranjang tersebut dengan sepeda motor sejauh 800 meter hingga sampai hutan Setelah Lee sampai di tujuan, Lee langsung menggantungkan badan sang adik Agar terkesan sang adik ini bunuh diri Setelah kejadian tersebut, Lee mulai terobsesi Sehingga dia banyak sekali melakukan kasus pembunuhan dan pemberkosaan terhadap perempuan Lee sempat berpindah kota setelah melakukan beberapa aksinya untuk menghilangkan jejak Yang itu, polisi juga mengakui bahwa Lee ini sangat berhati-hati dalam melakukan aksinya Dimana Lee ini beraksi di malam hari atau di saat matahari akan terbenam Korban dari Lee ini merupakan wanita yang rata-rata usianya 13 hingga 25 tahun Lee Lee ini akan mengawasi dan mengikuti korbannya Dan saat situasi sudah aman, Lee akan melakukan aksinya Masih tempat dimana Lee ini selalu melakukan aksinya yaitu di persawahan dan di sekitar pinggiran kota yang sepi Sehingga pada tahun 1994, Lee akhirnya tertangkap dengan kasus yang sama namun bukan kasus yang sebelumnya Lebih tepatnya yaitu kasus yang terjadi di Huasong Dia didakwa dengan kasus pembunuhan dan pembunuhan yang terjadi di kota Busan Kepolisian awalnya mengira bahwa kasus ini tidak ada keterkaitannya dikarenakan lokasi yang sangat berjauhan Itu juga didukung dengan pemeriksaan DNA yang pada saat itu masih belum canggih Akhirnya pada saat itu Lee Chun Jae didakwa dan mendapat hukuman seumur hidup Baik teman-teman, sekarang kita akan kembali lagi ke tahun 2019 Dimana pada tahun 2019, Kepolisian kembali mengidentifikasi DNA yang terdapat di tubuh korban di tahun 1986 Dan kalian tahu teman-teman, ternyata hasil DNA tersebut memiliki kecocokan dengan DNA Lee Chun Jae Setelah itu, Kepolisian Korea Selatan langsung mengumumkan tersangka pembunuhan yang terjadi di kota Huasong itu telah tertangkap Jadi ini ditemukan bukti bahwa DNA yang ditemukan di tubuh korban yang kelima, ketujuh, dan kesembilan ternyata cocok dengan DNA Lee Chun Jae Dan juga setelah Kepolisian mencocokkan wajah Lee dan ternyata memiliki kecocokan yang sama dengan sketchup gambar yang terdapat pada tahun itu Jadi setelah mendapatkan bukti-bukti tersebut, Kepolisian langsung mendesak Lee untuk langsung mengakui perbuatannya Awalnya Lee menyangka semua tuduhan, namun saat Kepolisian menunjukkan hasil kecocokan DNA Lee Akhirnya Lee ini mengakui kejahatannya dan mengatakan bukan hanya 9 saja Ternyata nih teman-teman, Lee ini sudah melakukan 5 kali kasus pemerkosaan dan 9 kali kasus pemerkosaan dan pembunuhan Total Lee telah mengakui dia telah melakukan 14 kali kasus selain adik iparnya Dan 30 kasus percobaan pemerkosaan Namun sayangnya, Kepolisian hanya dapat mengidentifikasi 10 korbannya dan 4 lagi tidak diketahui identitasnya Awalnya Jaksa mendakwa Lee dengan hukuman mati Tetapi dikarenakan aturan dari Korea Selatan yang membatasi kaderwarsa kasus pembunuhan sampai 15 tahun saja Itulah yang membuat Lee yang seharusnya sudah bebas dari tuntutan hukuman mati dari tahun 2006 Maka dari itu Lee terbebas dari hukuman mati dan digantikan dengan hukuman seumur hidup Tanpa ada bebas bersyarat Kejam banget ya teman-teman, apa yang telah dilakukan oleh Lee sudah memperkosa, dia sudah membunuh, bahkan dia hampir terbebas dari penjara Tapi nih teman-teman, terlepas dari terungkapnya kejahatan Lee, seandainya polisi Korea Selatan pada tahun 1994 lebih teliti dalam mengungkapkan kasus ini Seharusnya Lee ini sudah tertangkap dan didakwa dengan hukuman mati Oke teman-teman, terima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis Dan jangan lupa untuk tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang Lee Cunje ini Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman kalian Kalau misalnya kalian punya misteri-misteri lagi yang ingin kita bahas, langsung aja tulis di kolom komentar Dan see you next time